Pemirsa ratusan emak-emak warga pelawan seninsia melakukan aksi ujuk rasa di kantor Gubernur Sumatera Utara. Mereka menuntut Edi Rahma Yadi melakukan restorasi kawasan bangruf, stop reklamasi, dan bangun dry nassle. Dengan berjalan kaki, ratusan masa forum anak pelawan bersatu FABB didominasi emak-emak menggeruduk kantor Gubernur Sumatera Utara. Mereka membawa sejumlah spanduk tuntutan terkait banjirop yang sudah terjadi di kampung halaman mereka selama belasan tahun. Dalam orasinya, pimpinan aksi menuntut janji Gubernur Sumatera Utara Edi Rahma Yadi untuk membenahi permasalahan yang terjadi di Belawan. Mengingat, Belawan merupakan kawasan pelabuhan yang menjadi pintu masuk perekonomian melalui jalur laut. Mereka menuntut Edi Rahma Yadi untuk melakukan restorasi di kawasan bangruf, memperhentikan seluruh praktik reklamasi, serta membangun renase guna mencegah terjadinya banjirop ketika hujan turun. Selain melakukan orasi, aksi masa juga melakukan aksi teatrikal dengan mandi air laut di depan petugas Satpo PP dan petugas kepolisian yang berjaga di depan kantor gupsu. Maksud tujuan dari aksi kami ini adalah untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang besar di kampung kami, yaitu banjirop. Banjirop ini sudah terjadi bertahun-tahun dan mengalami bisiknya setiap bulan sekali. Ini menyebabkan pencana berbagi terbagi kami. Kenapa banjirop itu terjadi? Karena kampung kami terkepung oleh buffer zone yang hari ini rusak. Jona penyangga kampung kami di Palukurau dan Sungai Dua itu sudah banyak beralih fungsi hutan mangrovenya. Menjadi pertambahkan, menjadi kebun sawit. Begitu juga di areal pantal di pantenya sudah direklamasi menjadi pelabuhan, menjadi depo-depo. Renase di kampung kami babak pelur. Apa yang terjadi hari ini? Setiap hujan dari atas kampung kami banjir, Setiap dari bawah air laut pasang, kampung kami banjir. Selama satu jam berorasi, Gubernur Sumut dan Wagup Sumut tak kunjung mendatangi pendemo dikarenakan masih berada di luar kota. Aksi pun dilanjutkan ke kantor DPRD Sumut dan kantor wali kota Medan. Dari Medan, Ahmad Ridwan Nasution, INews melaporkan.